Puluhan calon penumpang pesawat yang gagal berangkat beserta belasan agen penjualan tiket terlipat ricuh dengan pemilik travel bodong. Mereka menuntut uang pembelian tiket dikembalikan dikarenakan kode booking penerbangan yang mereka terima tidak sesuai di maskapai yang ditunjuk. Mereka menuntut uang pembelian tiket dikarenakan kode booking penerbangan yang mereka terima kasih. Mereka tidak mau mengembalikan uang tiket yang dimaksud dengan alasan permasalahan tersebut telah ditangani pihak kepolisian Polres Labuhan Batu. Menurut salah satu korban, kericuhan bermula saat pemilik biro jasa perjalanan dan seorang staffnya membuat program promo tiket penerbangan domestik. Namun kode booking penerbangan yang mereka berikan tidak sesuai di maskapai yang ditunjuk. Kami datang ke sini, Pak. Tiap hari kami di sini. Agen resmi itu di mana, Pak? Agen resmi kami, Pak. Tiap hari kami di sini. Saat ini, polisi terus melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap para korban dan pemilik travel. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Fahrizal melaporkan.